Timbacan Kampung Polsek Kampung Melayu Polda Bengkulu berhasil mengungkap kasus pencurian di Warung Tuak, Sulam, Jalan Loncor, Kelurahan Sumber Jaya, Kota Bengkulu, 13 Desember 2022 lalu. Dua tersangka yakni FA dan RA dibekuk di waktu dan tempat berbeda. FA dibekuk di Warung Tuak, Jalan Loncor karena terjaring razia polisi dan kedapatan memiliki senjata tajam. Temannya FA dibekuk di kediaman di Kelurahan Padang, Nangka, Kota Bengkulu. Terkuak yang pencurian sepeda motor milik korban Vicky Gistoper itu dikatakan Kapolsek Kampung Melayu AKPR Rahmat dari interogasi terhadap RA yang ditangkap karena senjata tajam. Dari situlah RA mengakui pencurian tersebut dilakukannya bersama SM yang saat ini masih menjadi buronan. Namun berhasil mengamankan temannya FA dan barang bukti sepeda motor. Dari Marta Dinata, Kelurahan Pakar Dewa. Jadi yang bersangkutan ini juga ditangkap dalam perkara curamor, tetapi pada saat dilakukan penangkapan yang bersangkutan membawa senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih 40 cm bergagang kayu yang dibungkus dengan lakban pelaku diamankan di salah satu cafe yang ada di Kelurahan Sumberjaya Kecamatan Kampung Melayu. Kanit Reskrim Polsek Kampung Melayu Aibtu Ujang Risul dimenjelaskan pencurian itu dilakukan oleh RA dan temannya SM yang sengaja datang ke warung tua tersebut untuk mencari pengunjung yang membawa sepeda motor dan lengah. Rekannya FA Toro diamankan ditambahkan Aibtu Ujang karena FA mengetahui sepeda motor yang dititipkan kepadanya ini adalah curian dan menampungnya. Aliantoro RBTV melaporkan